Terima kasih, terima kasih, selamat pagi semuanya, selamat sore Surabaya dan tentunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, kesempatan untuk hari ini saya bisa bicara dengan para peserta Idea Cloud di Surabaya yang luar biasa, saya tahu Pak Hermanto Tanoko yang menginspirasi acara ini, sehingga waktu di kontak saya, saya rasa saya juga perlu untuk bisa berbagi waktu di sini dengan teman-teman. Mudah-mudahan dalam jangka waktu mungkin 45 sampai 1 jam ini ada manfaatnya saya di sini, mungkin juga ada manfaatnya yang mungkin teman-teman bisa pelajari, ambil hikmahnya. Tapi sekaligus juga kalau memang ada waktu nantinya di lantai 20 saya juga bisa tanya jawab karena memang saya malam ini langsung berangkat kembali ke Jakarta. Karena besok pagi saya ada acara, terima kasih kalau begitu. Jadi judul yang saya ambil karena waktu itu sudah banyak pembicara saya lihat ya yang hadir. Jadi saya pikir apa sih yang akan membuat tema dari Idea Cloud ini bisa connect semuanya. Nah salah satu yang saya pikirkan itu adalah soal bagaimana memulai bisnis atau bagaimana mengembangkan bisnis yang mungkin masih belum apa-apa, tapi bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah mungkin hari ini ada dua bagian yang saya ingin teman-teman saya share mungkin ya, baik pengalaman saya selama ini. Pertama adalah mungkin pengalaman pribadi saya dalam mencapai mungkin sebuah dream ya, mungkin ada yang profesional di sini, ada yang mungkin para entrepreneurs di sini. Kemudian bagian kedua saya pengen juga nantinya men-share atau berbagi cerita. Ya kalau kemarin mungkin Mas Gufron ya dari Haus mungkin sudah sharing di sini, beliau adalah salah satu tim ya atau per bisnis yang saya coba support, bantu, mentor dan kami juga berpartner akhirnya. Nah story yang hari ini saya mau share karena kemarin Haus juga sudah, saya akan cerita soal sebuah bisnis yang dimulai oleh dua orang suami istri ya, couples, aslinya dari Surabaya ya, yang sudah menjadi luar biasa menurut saya walaupun mereka tidak dikenal karena mereka memang tidak pernah punya sosial media. Jadi mungkin ini story yang ingin juga saya share nantinya, tapi saya mulai dulu dengan dream big start smallnya ini ya. Nah kalau dilihat nama saya bajunya mirip-mirip merah karena hobi saya merah gitu ya, jam saya juga merah itu identitas saya. Karena saya mungkin juga pernah kerja di kola-kola dulunya, tapi sebelum saya masuk dengan siapa saya, mungkin saya mau tanya teman-teman yang ada di sini dulu, para sahabat yang ada di Surabaya ini, kalau boleh saya tahu, yang punya usaha, yang punya usaha boleh tunjuk tangan, yang menjadi entrepreneur. Oke, oke masih sekitar 30 persen. Yang profesional, yang orang yang gak punya usaha tapi mungkin pengen usaha, boleh tunjuk tangan? Oke, sedikit sekali. Jadi sisanya apa ya? Gak jelas mungkin ya? Saya juga ragu juga ini. Yang lainnya kira-kira apa ya? Jadi pengusaha tidak? Maklar gitu ya. Yang mahasiswa ada gak? Mahasiswa-mahasiswi? Tunggung tangan? Sedikit. Jadi ada sedikit entrepreneur, ada sedikit profesional, ada yang mahasiswa, sisanya mungkin pengangguran ya? Mungkin, saya gak tahu ya. Tapi gak apa-apa. Nah, jadi saya ingin kenalkan diri saya dulu, nama saya panjangnya Budi Satria Isman, aslinya saya dari Gunung Kerinci. Ada yang tahu gak Gunung Kerinci? Gunung Kerinci itu Sumatera, gunung tertinggi yang masih aktif, volkanik, ya. 3805, ya. Di atas permukaan laut. Dari kecil saya di sana, waktu lahir di sana, tapi kemudian berpindah-pindah karena orang tua saya guru, ya. Nah, cuman saya sempat sebetulnya kuliah di Indonesia, waktu itu mungkin teman-teman yang pernah mungkin melihat, mungkin videonya, Youtubenya Kristina Lee, ya. Dengan wawancara dengan saya, saya juga cerita bahwa saya sempat sekolah di Indonesia selama tujuh tahun, tapi tidak pernah selesai. Karena empat kali saya DO. DO pertama, 78, ya. Gak bisa selesai, di ITB juga tidak melanjutkan. Di Sumatera, saya dua kali, di Universitas Andalas Fakultas Ekonomi, Akademi Bahasa Asing, melarikan diri kembali ke Jakarta, masuk UI, Fakultas Ekonomi, luar biasa, ya. Gak gampang loh masuknya itu. Jadi saya ini memang jagonya masuk, keluar yang gak bisa. Jadi kemarin itu saya sudah coba, keluar gak bisa, masuk bisa. Akhirnya tahun 1982, hanya dua tahun di UI, saya menyerah. Gak bisa lagi sekolah di Indonesia, jual bisnis saya, waktu itu saya mulai berbisnis, kemudian saya boleh dikatakan, melanjutkan hidup saya di Amerika, di situ perubahan yang terjadi sebetulnya. Jadi kalau dilihat dari perjalanan saya, dulunya umur 16-an, saya sudah punya bisnis di Sumatera, karena saya juga masuk kuliahnya umur 16,5 tahun, mungkin terlalu cepat, kurang main, kata orang ya. Jadi kurang happy, karena gak pernah main, akhirnya ya mainnya waktu kuliah. punya bisnis, gak kuliahnya gak benar, akhirnya jual, pindah ke Amerika. Dari situ sebetulnya, saya sudah berpikir bahwa, dalam hidup saya waktu itu, sebelum saya menjadi pengusaha kembali, dan membantu teman-teman pengusaha, kehidupan yang saya lakukan waktu itu, sebetulnya, boleh dikatakan, tidak ada arahnya. jadi ini jadi salah satu, kenapa topik hari ini, saya juga pengen menyampaikan, dream big, start small. Karena dulunya, saya juga tidak pernah bermimpi besar, mimpi aja juga kagak. Tapi, saya orangnya, kerasa klusup, saya pengen melakukan semuanya, karena saya pengen menjadi semuanya, pengen hebat di musik, pengen hebat mungkin di olahraga, tapi akhirnya, tidak ada satu pun saya hebat, sekolah tidak hebat akademinya, di musik tidak hebat juga, olahraga juga tidak hebat, bisnis juga tidak hebat. Jadi apa? Setelah saya kembali, yang merenung diri, tahun 85, waktu di Amerika, disitu baru saya mulai, memikirkan kehidupan saya, dengan lebih serius. Nah ini yang saya mau cerita sedikit, sebetulnya, apa sih step, yang mungkin bisa membantu teman-teman, apakah mau berbisnis, apakah mau melanjutkan pekerjaannya, atau mau mengembangkan bisnisnya nanti. Nah saya, sejak di Amerika, 7 tahun kuliah di Indonesia, tidak selesai. Di Amerika, saya masuk di American University, di Washington DC, 1,5 tahun, S1 saya selesai. ambil S2, di George Washington University, 1 tahun selesai, harusnya 2 tahun. Artinya apa? 2,5 tahun, saya bisa menyelesaikan program, yang harusnya 4 tahun S1, plus 2 tahun S2, 6 tahun, hanya dalam 2,5 tahun. Karena apa? Karena salah satu faktornya adalah, ada dream, dan ada goals. Dan itu hanya terjadi pada saat sudah merenungkan diri, karena waktu itu, mungkin saya sudah hampir dipecat jadi anak oleh orang tua saya. Mungkin itu jadi faktor juga itu pemicunya, jadi semangat saya. Tapi itu salah satu faktor. Nah, setelah saya selesai di Amerika, akhirnya saya mulai berkarir, waktu itu, saya bilang, udah, saya tinggalkan dulu, jadi pengusahanya. Jadi kalau teman-teman di sini yang masih profesional, gak ada masalah. Kapan Anda siap menjadi entrepreneur? Silahkan, Anda siapkan diri. Tapi kalau Anda sudah jadi entrepreneur, sekarang ini, silahkan, fokuskan untuk menjadi entrepreneur yang hebat dan besar. Saya mulai bekerja di Exxon Mobil, perusahaan minyak. Cukup lama, di dua perusahaan minyak, Exxon Mobil, kemudian Shell, perusahaan Belanda. Saya kembali ke Indonesia, karena diusir, waktu itu oleh Dubas kita, Pak Susilo Sudarman, tahun 89 itu kami dikumpulkan. Tanya orang-orang Indonesia, anak-anak muda ini pulang kembali, bangun Indonesia. Jadi banyak itu teman-teman saya itu. Waktu itu yang sama-sama dengan kami itu banyak yang jadi menteri. Ada Pak Fuad Bawazir, ada Hamid Awaluddin, ada Pak Dipo Alam, Romeo Rizal, dan semuanya. Jadi kami kembali ke Indonesia, saya mulai berkarir kembali di Indonesia. Nah di Indonesia pendek kata, saya paling lama bekerja di Coca-Cola. Jadi dari perusahaan minyak, Exxon Mobil, dan Shell, tiba-tiba saya pindah ke Coca-Cola. Jauh sekali ya, industri minyak dan industri minuman. Persamaannya ada satu sih, liquid dan hitam warnanya. Minyak liquid, hitam, Coca-Cola liquid, hitam. Paling itu persamaannya. Sisanya beda banyak. Perusahaan minyak, jangka panjang, 20 tahun, 30 tahun cara berfikirnya. Coca-Cola, jangka pendek, harian saya cek salesnya. Saya kebetulan beruntung, tahun 98, masa sulit, saya menjadi general manager, Coca-Cola Jawa Timur. Saya tinggal di Margo Rejo, pabrik saya di Pandaan, kantor saya di Rungkut. Masa sulit. Sempat di sini. Saking sulitnya, waktu itu, saya sempat ke Gunung Kawi. Loh iya? Sampai saya takut, di foto, zaman itu social media ini belum terlalu aktif seperti ini. Takut di foto, nanti jangan-jangan judul di korannya, Budi Isman, GM Coca-Cola, Desperado, mencari sales di Gunung Kawi. Tapi betul, saya pergi ke Gunung Kawi waktu itu, karena mencari sales. Betul. Karena saya tahu pada masa sulit itu, ternyata banyak orang ke Gunung Kawi. Dan karena banyak orang di situ, berarti orang butuh minuman. Nah, itu maksud saya ke sana itu. Cuma celakanya, setelah itu, setelah selesai tahun 2000, dua tahun hanya di sini, kebetulan bisnis saya itu kembali normal dan bagus. Bisa tumbuh 86% pada masa krisis, tumbuh profitnya 287%. Sehingga saya kembali ditarik ke Jakarta, menjadi direktur grup. Tim saya yang di Surabaya bilang, tuh kan gara-gara Gunung Kawi itu. Cepat itu krisisnya Pak Budi itu naik katanya. Buset, saya bilang orang sudah susah. Tujuh tahun empat kali DO, segala macam, dibilang gara-gara Gunung Kawi. Tapi setelah itu, saya kebetulan dapat penawaran dari sebuah bisnis di Amsterdam untuk mengajak saya mengambil alih sebuah bisnis di Indonesia yang namanya Sariusada. SGM, tahu enggak? Susu. Pabriknya di Jogja. Nah, itulah pada saat itulah saya mulai membangun karir baru. Saya sebagai direktur grup waktu itu di Kolokola. Kemudian saya menjadi presdir, CEO, apapun namanya dari sebuah perusahaan yang masih perusahaan publik waktu itu. PT Sariusada TBK. Waktu itu penjualannya masih 1,1 triliun. Saya ingat banget. Profitnya mungkin sekitar 100 M. Masih kecil ukuran saya waktu itu. Tapi karena sekarang saya gaulnya dengan UMKM, gede banget itu rasanya. Tapi dulu waktu karena saya bekerja di perusahaan-perusahaan besar, itu saya anggap masih kecil. Kita take over, karena ada masalah, kita lihat ini kok ga bisa berkembang selama 50 tahun. Atau berkembangnya terlalu lambat. Kita lakukan perbaikan-perbaikan, pada saat itu 2005 bulan Mei, nilai Sariusada itu 4 triliun. Kita perbaiki, 2007 November saya jual ke Danone, Perancis. Nilainya 20 triliun. Banyak yang saya perbaiki. Banyak yang kita bersama-sama dengan tim perbaiki. Nah, setelah itu saya melanjutkan dengan Danone selama 2 tahun, saya putuskan untuk pensiun, karena target saya sebetulnya pensiun di umur 45. Setelah saya mencapai posisi tertinggi dari sebuah perusahaan yang besar. Tercapai. Mimpinya tercapai. Walaupun terlambat 2 tahun. Tapi setelah itu, sejak 2010 sampai 2020 ini, mimpi saya adalah bagaimana saya ikut membantu membangun Indonesia lewat entrepreneur. lewat membangun UMKM-UMKM yang sebetulnya sangat potensial. Saya punya program di 50 kota di seluruh Indonesia. Saya pergi melihat teman-teman, walaupun kecil, walaupun mulainya dari kerupuk mungkin, ada yang mungkin dari jasa, ada yang pertanian, punya potensial. tetapi banyak persoalannya yang lain. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengajak tentunya, teman-teman, lihat dari sisi diri kita, apakah kita sudah entrepreneur sekarang, ataupun profesional. Yang saya sarankan tentunya, di awal adalah, kita start dengan dream ini. Kalau Mas Gufron kemarin cerita, di house saya, berapa kali saya interview dia. Apa sih dreamnya dia? Nanti studi kasus yang ingin saya sampaikan, sore hari ini adalah soal dream, sepasang suami istri yang luar biasa. Yang saya ingin coba bantu, mereka mencapai dreamsnya dia. Life starts with a dream. Itu juga kelemahan saya, kenapa 4 kali saya DO, saya enggak selesai di Indonesia, karena saya enggak punya dream pada saat itu. Tapi begitu saya punya dream dan target di Amerika, 2,5 tahun saya bisa selesai. Yang harusnya program 6 tahun. Start with a dream. Kemudian, tentunya, kalau Anda berbisnis pun, relevansinya yang saya cerita ini adalah, bisnis itu juga mulanya dari dream. Visinya, purpose-nya, apa yang ingin Anda capai? Banyak teman-teman yang datang ke saya, Pak, bisa bantu enggak jadi mentor saya? Saya bilang, saya mau tanya dulu, Anda mimpinya apa sih? Banyak yang jawab begini, oh Pak, saya ini sekarang ini, ya pendapatan saya sekitar 3 sampai 4 juta sebulan, saya pengen membangun bisnis Pak. biar saya dapat minimal, ya 10 jutaan oke lah Pak. Dari 4 juta jadi 10, bagus atau tidak? Bagus, dua kali lipat. Tapi kalau Anda sebagai entrepreneur, ya menurut saya ya, mimpinya cuma dari 4 juta jadi 10 juta, pendapatannya hanya satu bulan, cetek, menurut saya. nggak mungkin saya bisa mementori orang yang punya dream seperti itu. Jadi teman-teman yang ikut dalam program saya selama ini, saya tanya, kalau Anda nggak punya mimpi minimum 1 triliun, nggak usah. Waktunya sama kok, saya habisnya. Waktu saya sejam mementor orang mimpinya 10 juta sebulan, dengan orang yang mimpinya 1 triliun sama. Kertas yang saya pakai sama juga. Semuanya sama. Mimpi. Lalu kita bangun roadmapnya. Cari jalan. Cari pelajaran. Buatkan dengan tim Anda, roadmap Anda kemana Anda mau mencapai mimpi itu. Dan yang lebih penting adalah actionnya. Kemarin saya cerita di dalam Instagram saya, saya kritik teman-teman yang terlalu banyak ikut workshop, ikut seminar, segala macam. Saya nggak jualan seminar, saya nggak jualan workshop. Malah saya kritik teman-teman itu. Kenapa? Karena percuma kita ikut seminar, ikut workshop, udah bayar, waktu habis, nggak dipraktekkan. Yang dipraktekkan cuma 10%, 20%. Action yang lebih penting. Kalau Anda belajar, paling banyak yang Anda bisa absorb atau masukkan remota Anda, 20-30%. Dan kalau Anda tidak praktekkan, paling tinggal 10%. Lama-lama hilang. Action. Punya dream? Bangun roadmap. Action. Begitu juga, banyak orang memimpi, pengen jadi pengusaha. Apalagi yang para profesional. Ada tadi ya, saya lihat profesional. Saya juga orang profesional. Artinya saya dulu bekerja. banyak teman-teman saya yang dulu bekerja di perusahaan-perusahaan gagal, menjadi pengusaha, karena bukan soal dia nggak bisa, bukan karena dia nggak punya ilmunya, tapi nggak punya mental action-nya. istilah saya itu adalah analisis-paralisis. Terlalu banyak analisa, kalau profesional ini. Para pekerja ini terlalu banyak timbang-timbang, karena dia sudah terbiasa yang istilahnya itu fix. Paling saya dapat gaji bulan depan. Nggak pun saya kerja, masih dapat gaji. Kalau Anda jadi pengusaha, kalau Anda jadi profesional, sorry ya, saya balik. Kalau Anda jadi pekerja profesional, tanggal 25, 26, 27, buka cerah, benar nggak? Tepuk tangan, ini gajian ini. Ada nggak yang gajian tanggal 25, 26, 27? Ada ya? Tapi kalau Anda jadi pengusaha, 25, 26, 27 sakit perut. Pusing. Mikirin, aduh ada nggak uang bayar gaji karyawan saya? Itu bedanya. Jadi kalau orang-orang profesional ini nggak siap mental, plus banyak gengsi, lupakan aja, ke laut aja, udah jadi karyawan aja nggak apa-apa. Jadi, action, 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 apa lagi? Never give up, never surrender. Teman-teman saya banyak yang bekerja dulu, lalu melihat saya pensiun di umur muda. Lalu dia bilang begini, Pak Budi, enak ya, kayak Pak Budi, udah pensiun, bebas kayaknya, punya bisnis ini, itu, ini, itu. Saya pengen juga. Akhirnya nekat, tanpa perhitungan. setahun, mulai cari kerja lagi. Karena nggak tahan, karena sudah menyerah. jadi lebih ke mental state-nya. Makanya kadang-kadang, kemarin juga saya cerita, di beberapa workshop saya, mental ini penting, ilmu juga penting. dua-duanya harus punya, kalau mau menjadi orang-orang yang sukses, baik sebagai entrepreneur, maupun sebagai professional. Step back and rethink. Ini saya pikir, dalam kehidupan saya secara pribadi, maupun di dalam bisnis, kadang-kadang setelah action, mungkin action-nya itu hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin apa yang kita rencanakan, itu banyak yang tidak siap misalnya. Nah makanya kita kadang-kadang harus step back, kita mundur dulu ke belakang, pikir, apa yang ingin kita lakukan lagi. Nggak ada masalah, Anda rugi sementara, asal Anda pikirkan ke depan, bahwa saya itu akan lebih baik lagi. Itu yang saya katakan, step back dan rethink. Lalu yang berikutnya, saya pengen share dengan teman-teman, seberapa banyak kita yang siap untuk berubah. Saya kemarin buat di workshop saya, kebetulan saya ada workshop CEO Development, khusus untuk para CEO. Di akhir workshop itu, saya tantang semua teman-teman itu, untuk melakukan perubahan, dalam waktu satu minggu. Contoh, ini perubahan. Saya mau teman-teman, angkat tangan, di mana kalau jamnya itu ada di tangan kiri, boleh angkat tangan. Coba lihatkan jamnya dulu, yang di tangan kiri. Jam ya, kiri, oke. Yang tangan kanan, jamnya di tangan kanan, boleh? Oke. Saya tantang Anda hari ini, sama seminggu, coba tes, pindahkan jam tangan Anda itu, yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Saya yakin, 70% mungkin besok pagi, akan berubah kembali seperti normalnya. Termasuk saya, waktu di challenge, kita whatsappan, lihat, ternyata saya sendiri sudah ikut kembali lagi ke normalnya saya. susah untuk berubah. Jadi perlu, setiap waktu kita, dalam bisnis, maupun di dalam profesional kita, kita harus terus menerus mengasah, diri kita, untuk siap melakukan perubahan-perubahan. Lihat kasus sekarang. Kalau kasus sekarang, global economy, belum pulih. Perang dagang, masih jalan Amerika dan Cina. Belum selesai itu, ada lagi yang corona, korola, dan segala macam, ola-olanya itu. Sampai salam korola itu jalan, saya tadi pagi. Baru saja terjadi, Arab dengan Rusia, perang harga minyak, jeblok lagi. Ini masalah, uncertainty, ketidakpastian. Kalau kita tidak siap, melakukan perubahan-perubahan, setiap waktu, bisa-bisa kita collab sendiri, karena kita tidak siap, mendapatkan, kejutan-kejutan, seperti yang sekarang ini. Terakhir, tentunya, apapun yang kita lakukan, apapun agama Anda, saya sebagai muslim, tentunya saya merasa bahwa, saya berusaha, tapi tetap harus ada doa. Itu penting bagi saya, karena tidak ada 100% tentunya, yang usaha itu datang sendirian. Ini dari sisi proses, yang ingin saya share dengan teman-teman. Jadi, apakah Anda sebagai profesional, maupun sebagai, misalnya, entrepreneur. Saya mau bawa case study, untuk teman-teman, yang ingin saya share, karena orang ini, tidak pernah mau tampil. Jadi, kalau Mas Gufron, dengan hausnya kemarin, dia mau tampil. Jadi, ini adalah, salah satu bisnis, yang saya ikut membantu, mensupport, mentor mungkin, kira-kira, lima tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu, kita akhirnya berpartner. Bisnisnya namanya, Agrinesia Group. Tapi, pendirinya adalah, orang Surabaya. Namanya adalah, Anggara dan Rizka. Anak ITS, dua-duanya. Ada yang ITS ini? Saya yakin banyak ya. Anda harus kenal ini, orang tidak pernah mau muncul. Nama bisnisnya, Agrinesia. Bisnisnya sebetulnya, awalnya macam-macam. dia bangkrut, di perusahaan bakso-nya. Dia bangkrut, di Bogor ini, mulainya. Dia bangkrut, di perusahaan kripiknya. Waktu beliau ini berdua, bercerita, ini masih muda. Kalau tidak salah, 35 ya, sekarang ini. Memulai bisnis, yang sekarang ini, 2011. Sebelumnya, sudah bisnis. Berarti umur 20-an, dia sudah mulai berbisnis. Sudah berangkrut, berkali-kali. Akhirnya, hanya punya satu senjata dia, terakhir. Itu adalah cincin kawinnya. Yang akhirnya dijual, katanya, yang menghasilkan modal 500 ribu, dia mulai membuat kue di rumahnya. 500 ribu. Nah, mulai dari situ, dia sudah mulai berubah, dari pola dia berbisnis sebelumnya. Kalau dulu polanya adalah, semuanya saya mau coba, sekarang dia fokus. Karena dia sudah punya, mulai mimpi, dan tujuan-tujuannya. Kalau dulu mungkin, dia tidak membangun tim, sekarang mulai membangun timnya. Nah, oleh karena itu, Anggara dan Rizka ini, saya mau angkat ceritanya, untuk sore hari ini. Karena menurut saya, ini adalah sebuah inspirasi, yang termasuk, sebetulnya adalah, yang ingin saya ceritakan, prosesnya, mirip dengan apa yang saya ceritakan, di awal tadi. Anggara dan Rizka ini, sekarang tinggalnya di, Surabaya, ya, walaupun dulunya, di, Bogor. Mimpinya, ya, pasangan suami istri ini, pada saat bertemu, dengan saya, waktu kita bangun, bersama-sama mimpinya, dulunya, awalnya, bisnisnya adalah, bisnis kue. Lalu dia mengatakan bahwa, saya ingin Pak Budi, menjadi, perusahaan kue, pastry, dan cake terbesar, di Indonesia. Tapi menurut saya, itu terlalu picisan, kalau mimpinya, hanya, sekedar itu. Saya ingin, para pengusaha ini, punya mimpi, yang namanya, beyond purpose. Artinya, ya, sesuatu yang menyentuh, lebih dari itu. Kalau hanya menjual kue, itu bagi saya, hanya fungsionalnya. Hanya batasannya, di situ. Lalu kita mencoba, meneliti, kenapa sih, orang mau membeli, kue-kuenya, Agrinesia Group ini. Akhirnya, keluarlah kata-kata, ternyata, orang mau membeli itu, karena mereka care, karena mereka peduli, karena mereka sayang, kepada orang tuanya, kepada temannya, kepada bosnya. maka diberilah kue itu. Karena dia care, dia mau share. Makanya, kita robah sekarang ini, purpose dari bisnis ini adalah, caring and sharing. Bukan hanya sekedar, menjual kue. Itu satu, yang kita robah. Lalu saya tanya, berapa lama sih, Mas Anggak sama Mbak Riska, pengennya bisnis ini? Pak, kalau bisa, sepanjang masa, karena saya dengar, bisnis di luar negeri itu, bisa 200 tahun, bisa 150 tahun. Saya pengen, ada atau tidak ada, saya di dunia ini, legendnya saya, masih ada. Walaupun mungkin, saya tidak memiliki lagi, perusahaan tersebut. Bagus. Berapa nilai net worth, yang Anda inginkan, saya tanyakan. Berapa yang ingin Anda capai, yang namanya istilahnya, wealth, atau net worthnya, kekayaan. Kalau yang lain itu, punya 1 juta dolar, mimpinya, ini 1 miliar dolar, mimpinya. Kalau dengan dolar, hampir 15 ribu sekarang, berarti 15 triliun, mimpinya. Apalagi, yang diinginkan, saya pengen Pak, menjadi perusahaan publik, supaya, ada masyarakat, yang bisa menikmati juga, kejayaan, dari perusahaan ini, kalau kita bisa kembangkan, bersama-sama. Mimpi. Life starts, with your dream. Dream big, start small. 500 ribu, modalnya. Mimpinya ini. Sekarang berani, tidak Anda yang modalnya, 500 ribu, mimpi yang seperti ini, saya enggak tahu. Tapi ini mimpinya beliau. Lalu apa yang dilakukan? Mulai 2011, seperti ini. Jual kue, buat kue dari rumah, satu, dua biji, tiga biji, 2011. tapi akhirnya, 2019, akhir, seperti ini bisnisnya. Punya tiga pabrik, kita baru saja funding pabrik baru di sini, di rungkut, 120 M. Rungkut. Sudah hampir selesai, sudah pindah. Jogja, Jogja, Mbak Pia Kukus, Tugu Jogja, ada yang kenal? Grup ini. Kita pikir, lima tahun baru habis, utilisasi dari pabriknya, dua tahun ternyata sudah habis. Enggak mampu produksi lagi. Makanya kurang stok terus, di Jogja itu. Akhirnya, putuskan untuk harus bangun pabrik baru lagi, 150 miliar lagi. Sumatera kita belum masuk, kita ingin masuk. Sekarang ada di Bogor, ada di Surabaya, ada di Jogja pabriknya. Bisnisnya hanya baru di lima kota. Bogor, Bandung, Jogja, Surabaya, dan Malang. Kota ada di Indonesia, 98. jangankan masuk ke 98, masuk ke 20 aja. Ini baru lima. Bayangkan berapa potensinya. Belum lagi kalau ceritanya, mimpinya adalah going global. Mimpi sebesar itu, modal 500 ribu, mulai 2011. 2019, berapa tahun? Kelapan tahun. Anak Surabaya ini, kita harus bangga orang Surabaya. Sayang tadi, saya telepon dia, dia gak bisa karena dia latihan diving. Karena kebetulan tanggal 25 ini, kita ke Labuan Bajo, bersama tim. Kita ada tim work, tim jalan-jalan lah, istilahnya ya, Labuan Bajo. Apalagi, ini produknya. Basically, very simple product, tapi mengena, karena mempunyai uniquenessnya, dan rasa, plus, istilahnya saya itu adalah, affordability-nya. Konsepnya bagus, walaupun tentunya masih banyak, yang harus diperbaiki, namun ini adalah awal yang luar biasa, untuk mereka membangun, mengekspansi 8 tahun ini. Menjadi sebuah bisnis, yang sekarang sudah bernilai triliunan. Sekarang ini. Ini contohnya, pabrik di Bogor, 1 hektare lebih. Dibayangkan nih, suami istri yang dulunya, cuma dari modal 500 ribu, di rumah, di Bogor, sekarang punya pabrik seperti ini, yang sudah dikunjungi oleh banyak orang. Bogor. Jogja, ini yang lama pabriknya. Sekarang kita lagi membangun, 1,1 hektare. Pabrik baru. Untuk ukuran yang dulunya UKM, luar biasa. Ini Surabaya. Waktu masih awal-awal, kita beli yang gudang, dan pabrik X Sampurna, di Rungkut. Baru kita renovasi, sekarang sudah hampir selesai semuanya, pabriknya sudah pindah, tinggal finishingnya, yang akan kita bangun. tiga pabrik baru. Luar biasa. Jadi apa sih sebetulnya, apa sebetulnya lesson, atau pelajaran, yang ingin disampaikan oleh anggara dan Rizka, untuk teman-teman semua. Yang ingin saya juga ceritakan. Pertama tadi itu, start small and have big dreams. Jadi apa yang saya ceritakan di awal itu, ternyata itu dilakukan oleh anggara dan Rizka. Jadi apa yang terjadi dengan saya, perubahan yang dulunya mungkin anak nakal, sekolah juga gak jelas, akhirnya, kalau Anda tahu, saya pernah cerita waktu itu dengan di Youtube saya, IP saya itu cuma 1,2 loh. Orang nanya, Pak, IP 1,2 kok bisa jadi CEO perusahaan asing ya? Alhamdulillahnya CEO perusahaan asing itu gak perlu IP ternyata. Itu. Saya juga bingung, kenapa bisa gitu ya. Tapi ternyata ya tadi itu. Bukan soal akademisnya saja yang kita cerita, tapi juga soal attitude dan karakternya. Start small, gak apa-apa. Tapi dreamnya harus big. Makanya tadi saya ceritakan sedikit. Dreamnya apa sih, walaupun modal 500 ribu, dan itu pun setelah bangkrut di dua perusahaan sebelumnya. Never give up. Ingat tadi dia sudah bangkrut, berkali-kali, saking sedihnya nangis suatu cerita sama saya. Satu-satunya modal yang dia punya cincin kawinnya. Gak ada yang lain. Tapi mungkin disitulah berkahnya, dengan mimpi yang besar, bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Apalagi, lesson atau pelajaran yang bisa kita dapatkan dari mereka berdua. Ada rencana, dan terus menerus belajar. Mereka ini pembelajar sejati. Tapi tidak seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau belajar ikut seminar, workshop, setelah itu, so what? Waktu Anda pulang, oh ya, tadi apa sih belajar? Gak tahu. Tapi mereka berdua ini ikut dalam program saya, ikut dari program-program yang lain, dan selalu diskusi bagaimana mencoba mengimplementasikan, ke dalam bisnisnya mereka. Walaupun gagal, tapi yang penting mereka coba. Build team, ini pertanyaan saya kemarin itu. Kalau Anda punya bisnis, kalau Anda hanya tergantung kepada mereka, yang tidak qualified, Anda akan sulit. Sampai kemarin, bicara sama Mas Angga, sama Mbak Rizka. Waktu kami berpartner, tahun 2017. Lalu kita atur, strateginya bagaimana menjadi sebuah bisnis yang besar banget. Makanya rencananya, kalau tidak ada halangan, mungkin dalam beberapa tahun ini, mereka akan IPO. Yang seperti mimpinya Mas Angga tadi. Kita sudah planning kan sekarang ini. Kita lagi funding, kita ekspansi, walaupun situasi seperti ini. Pertumbuhan yang masih bagus. Tapi, satu hal yang saya bilang sama dia, bahwa ada waktunya para pengusaha ini, tidak mampu lagi untuk mengelola perusahaannya yang sudah besar. Karena tidak punya pengalaman, dalam mengelola bisnis yang besar. Nah disitulah kadang-kadang egonya, kalau egonya tinggi Mas Angga dan Rizka ini, maka dia akan tetap menjalankan perusahaan itu sendiri. Tapi saya bilang sama mereka, tinggalkan ego itu. Kita harus mencari orang yang tepat, tim yang tepat. Makanya kemarin kita romba semuanya, mulai dari tahun kemarin, semua direksi mereka, CEO mereka sekarang ini, sudah orang-orang profesional. malah CEO-nya Pak Didi Nurgerahadi itu, bekas CEO dari John Venture-nya Nestle dan Indofood dulunya. Dulu bekas marketing director saya waktu di Danone. Awalnya, para direksi yang saya comot dari beberapa perusahaan asing itu, dan perusahaan internasional yang besar, mereka bertanya ke saya, Pak Budi mau bawa saya kemana? You kerja itu disini, bagus itu. Apa itu perusahaannya? Agrinesia. Apaan itu Agrinesia? Lalu ditanya lagi, apa bisnisnya Pak? Kue, saya bilang. Ah kue? Saya kenal Pak Budi ini kan membantu UKM, ini masih UKM ya Pak? Ini orang-orang yang kerja di Danone, di Indofood, di Coca-Cola, di Unilever, yang gajinya sudah seperti itu. Tapi, karena ada kesamaan visi, bersama-sama, mau mengorbankan itu, membangun tim, akhirnya kita bisa mendapatkan mereka. Nah sekarang, mereka sudah masuk, Mas Angga dan Mbak Rizka sudah mulai, tidak banyak lagi terlibat. Tentunya masih dalam konteks terlibat, dalam hal-hal strategi, dalam hal-hal mimpinya, sehingga setelah itu, mulai diserahkan, kepada para profesional. Oke? Jadi, mungkin, itu yang ingin saya sampaikan, terakhir, mungkin video yang ingin saya coba, tonton, ini adalah final message saya, dari Jogja, dari grupnya Agrinesia. ini Jogja, tempat lahir tarian tradisi, tak menolak eksplorasi. ini Jogja, tempat sinden melantunkan nada, dengan gaya yang berbeda. ini Jogja, seutas lukisan batik indah, yang lahir dari canting masa kini. ini Jogja, selera yang dijaga sepenuh tenaga, yang tak pernah lupa akan tradisi, yang jadi tempat pulang semua orang. ini Jogja, Syahdu, masih seperti dulu, tidak pernah berubah, sederhana dan memberi ketenangan. ini Jogja, lebih dari sekedar kota, adalah cita rasa, yang tak lapu oleh waktu. inilah cerita tentang Jogja, dari Pak Pia Kukus Tugu Jogja, cita rasa yang lahir dari hangatnya Jogja. oke, seputangan dong. itu message terakhir sayang, dengan mimpi yang besar, walaupun mulai, dari UKM, tapi mereka bisa seperti ini, dari yang cuma ratusan ribu, bisa jadi triliunan, tapi karena punya mimpi yang besar, walaupun mulainya, dengan yang kecil. saya rasa mungkin itu aja dulu dari saya, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.